Eskalasi COVID-19 yang belum menunjukkan tanda-tanda menurun membuat pejabat negara pada Idul Fitri kali ini tidak menggelar open house. Silaturami pun digelar secara virtual. Seperti yang dilakukan oleh Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, Silaturami pada Idul Fitri kali ini ia laksanakan secara virtual. Dalam kesempatannya, Herman Deru menyapa seluruh kepala daerah yang berada di Provinsi Sumatera Selatan. Silaturami virtual juga dibuka bagi seluruh masyarakat Sumatera Selatan sampai lebaran hari keempat nanti. Herman Deru berharap Sumatera Selatan segera terlepas dari penularan COVID-19 sehingga aktivitas bisa kembali berjalan normal. Silaturami serupa juga dilakukan oleh Gubernur Jawa Tegah Ganjar Pranowo. Bersama dengan istri dan anaknya, Ganjar menyapa warga Jawa Tengah melalui medsos miliknya. Silaturami virtual dibagi menjadi beberapa kloter. Kloter pertama ada sekitar 60 orang yang mengikuti dari berbagai tempat. Gubernur Jawa Tegah Ganjar Pranowo mengatakan, cara Silaturami virtual seperti ini diharapkan mampu mengobati kerinduan di antara warga dengan pimpinannya. Ia juga mengimbau kepada warga untuk tetap patut menjalankan protokol COVID-19 yang belum menunjukkan tanda-tanda akan meredak. Semuanya tetap semangat, kita selalu berdoa.